Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajarannya telah mengawasi 31 kegiatan kampanye calon kepala daerah. Ya, Bawaslu juga menerima sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran saat kampanye. Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka, Vega Erora mengatakan, Dari 31 pengawasan kampanye calon tunggal, Bawaslu belum menemukan adanya pelanggaran. Namun begitu, ada beberapa laporan yang diterima Bawaslu dan dilakukan penyidikan terhadap laporan tersebut, tetapi tak memenuhi unsur pelanggaran sehingga laporan dihentikan. Meski demikian, Bawaslu tetap melakukan pengawasan setiap laporan yang masuk akan diproses dengan cepat dan cermat. Bawaslu mengingatkan bahwa peran serta masyarakat dalam mengawasi pemilihan kepala daerah serentak 2024 sangat diharapkan, di tengah terbatasnya personil pengawas pemilu. Yang naik ke tahap pendidikan, kalau pendidikan di bawah seluruh, tetapi informasi-informasi awal dari masyarakat, tentunya ya ada beberapa yang sudah kita tidak lanjutkan dan tidak bisa kita naikkan ke tahap pendidikan, karena tidak melulus itu. Belum ada, ya, dari 31 titik, belum ada dugaan pelanggaran. Pada pilkada serentak tahun ini, jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Bangka sebanyak 238 ribu, sedangkan jumlah pengawasi desa dan kelurahan sekabupaten Bangka sebanyak 81 personil, yang berarti satu orang mengawasi ribuan orang, sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan. Firman Syah TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!